Di Gaza ini manusia dari mana mereka? Betul-betul mereka itu punya hati yang begitu sabar, mereka masih bisa senyum, mereka masih bisa memuji Tuhannya dengan hujan ini, dari anak kecil sampai orang dewasa bahasanya sama. Saya lihat ada cuplikan satu tentara Israel, dia membuat cuplikan pribadi, dan dia membahasakan dengan bahasa Inggris, dia mengatakan kurang lebih artinya, kami ini dibantu oleh seluruh pasukan di dunia ini. Dia sebutkan negara-negara dari Amerika, dari Australia, dari Eropa dibantu. Dan dia bilang, kami pun dengan leluasa untuk masuk menyerang. Tetapi semua itu hanya untuk melawan segelintir orang-orang Islam. Dan yang unik dia bilang, pada saat sebagian tentara pulang, mereka mengatakan kami bukan melawan manusia, tapi kami sedang melawan hantu, menurut mereka begitu. Karena tidak bisa dikalahkan dengan jumlah sedikit dan teknologi yang luar biasa mereka gunakan. Jadi kuasa Allah SWT, mereka membuat bahagian tersebut. Lalu dia bilang, bisa gak kalian bayangkan apa yang dibahasakan oleh tentara-tentara ini. Dan selesai cuplikannya. Tentang apresiasi kita semuanya sebagai umat Islam kepada pemerintah kita, karena memberikan dukungan sepenuhnya untuk saudara-saudara kita di Palestine, yang sedang terjajah, yang sedang tertindas. Dan ini sebuah hal yang harusnya menjadi kebanggaan kita semua sebagai bangsa Indonesia, bagaimana kita menerapkan betul-betul isi undang-undang dasar untuk tidak boleh ada penjajahan di muka bumi ini. Dan kita berada di barisan terdepan dalam membelah orang-orang yang sedang terjajah. Tidak cukup sampai di situ, pemerintah mengutus Menteri Luar Negeri untuk membicarakan secara internasional, kemudian mengirim bantuan-bantuan makanan. Sekarang Basnas juga menerima bantuan untuk pedulian kemanusiaan. Belum lagi baru kemarin, Menteri Perdagangan dan juga MUI sudah mengeluarkan bolehnya atau bahkan diwajibkan umat Islam kalau dalam fatwa MUI itu untuk memboikat produk-produk memang yang memerangi umat Islam. Dan sekian banyak hal yang harusnya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berada di negara yang Allah masih berikan kemerdekaan, keamanan. Tinggal bagaimana kita berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan kemerdekaan kita, persatuan kita dan kesatuan ini. Dan terus saja Allah jaga kita semua dalam saf-saf yang benar atau selalu teratur rapi, tidak berserisih dan juga selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit juga saya berikan gambaran tentang teman-teman kita yang berada di Gaza sekarang dan juga di Palestine. Mungkin di mata sebagian orang, mereka itu orang-orang yang sedang tertindas. Apalagi orang yang jauh dari ilmu agama akan melihat kasihan misalnya dan kasihan ini membuat mereka hanya menganggap lemahnya orang-orang Palestine atau mungkin tertindasnya hanya dari sisi itu saja, kebetulan kemanusiaan. Jadi saya perlu beri gambaran bahwasannya secara teori agama justru sebenarnya kita ini semua harus cemburu dengan mereka. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membukakan bagi mereka pintu-pintu kemuliaan yang luar biasa. Bab jihad itu Allah hanya buka kepada orang-orang yang memang menyukainya. Kalau orang tidak menyukai jenis ibadah tertentu maka Allah tidak buka buat dia. Contoh misal Antum tidak suka dengan solat malam ingin lebih suka tidur daripada solat malam. Allah buat Antum tidur. Tidak dibukain pintu solat malam itu. Antum orangnya pelit tidak suka bersedekah. Allah tutup pintu-pintu sedekah itu dari Antum. Antum tidak suka baca Quran. Allah tutup. Tidak ada peluang antum untuk baca Quran. Berzikir. Apa saja haji dan umrah. Berapa banyak orang yang sudah mampu secara finansial, secara fisik masih muda bisa haji, bisa umrah tidak mau pergi. Allah tutup. Karena memang hatinya tidak mau. Dan begitu juga dengan bab jihad. Ditutupnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari banyak kaum muslimin karena memang mungkin mereka tidak menginginkan itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bukakan buat mereka di depan mata mereka. Mungkin secara kasat mata mereka dibombardir, badannya ada yang hancur, bangunannya hancur. Tapi ini subhanallah jalan pintas ke surga secara teori agama. Bukankah kita semua akan meninggal ikhwatan khawat sekalian? Kapan dan dimanapun. Kalau ajal kita datang di satu tempat dan di waktu yang sudah Allah tentukan atau ajal, kita akan meninggal. Dalam keadaan apapun. Apakah lagi berperang, apakah lagi makan, apakah lagi tidur, apalagi ada ngobrol. Apa saja. Maka di detik itu, di tempat itu kita akan meninggal dunia. Beruntunglah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan mati terbaik. Hitungan detik, hanya kena satu peluru, satu bom meninggal, selesai. Semua dunia ini selesai dengan dia. Karena kata Nabi SAW, orang yang mati syahid diampuni semua dosanya, kecuali utangnya saja. Itu kan kalau dia punya utang. Dan ada pendapat ulama yang mengatakan kalau dia meninggal, mati syahidnya bukan di darat, tapi di lautan. Diampuni semua termasuk utangnya. Jadi karena luar biasa, kedudukan orang-orang ini. Jadi Allah pilih mereka. Yang masih kecil pun, Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dengan itu. Walaupun umat Islam dari satu sisi, tidak boleh tinggal diam tentunya. Tidak boleh tinggal diam. Jadi saya menulis sebuah tulisan, yang ini sebenarnya tujuannya untuk memberikan dukungan kepada teman-teman kita di sana, di dalam bahasa Arab, tapi saya coba terjemahkan ya. bahwasannya berita gembira wahai kalian untuk kalian wahai penduduk Gaza dan terutama secara khusus dan umumnya Palestine. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kalian dengan memilih kalian dari hamba-hambanya agar mendapatkan kemuliaan pahala jihad, pahala ribat, dan pahala mati syahid. Tidak semua Allah kasih. Maka Allah berikan kepada mereka. Bahkan ada yang satu keluarga semua. Sekaligus mati syahid. Ini luar biasa. Jarang sekali terjadi. Biasanya Allah pilih dari satu keluarga, satu orang, dua orang. Dari masa Nabi SAW begitu. Ada sahabat yang meninggal, istri anaknya masih hidup. Ada sahabat yang meninggal, tapi saudara-saudaranya masih hidup. Orang tuanya masih hidup. Tapi ini, satu keluarga dalam hitungan detik meninggal, semua mati syahid. Dan jelas, dibunuh oleh orang-orang non-muslim secara teori agama, mati syahid. Kemudian juga, berita gembira bagi teman-teman kita di Gaza dan Palestine. Karena hadiah keimanan yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Sampai mereka telah sampai pada tingkat keimanan tertinggi setelah para Nabi-Nabi dengan ujian ini. Kenakan kata Nabi SAW, orang yang paling berat ujiannya adalah para Nabi-Nabi. Kemudian datang ujian tersebut sesuai dengan kadar keimanan yang paling dekat dengan Nabi-Nabi. Lalu terus saja ujian itu lebih ringan, lebih ringan, lebih ringan, tergantung dengan kadar iman seseorang. Ini berat. Rumah hancur, harta hilang, keluarga meninggal, mungkin badannya ada yang cacat. Tapi subhanallah ujian ini, kalau dalam teori agama, berarti menunjukkan tentang level keimanan. Dan terbukti. Subhanallah, di depan mata mereka, keluarga mereka meninggal, mereka masih memuji Allah. Mereka masih berharap mereka bisa menyusul mati syahid. Mereka tidak berharap ya peperangan itu bisa berhenti. Bahkan sebagian mereka berharap tidak usah berhenti. Karena mereka ingin mendapatkan pahala itu. Saya pernah sholat di Masjid Aqsa dan saya dengar sendiri pada saat mereka membaca kunut. Itu dari doa yang dibaca kalau orang faham artinya. Dia mengatakan, Ya Allah, jadikanlah kami ini mujahidin dan juga murabitin. Orang yang jahit dan jahit. Sampai hari kiamat. Itu dalam doa mereka, mereka minta begitu. Karena tahunya tentang kududugan itu. Kalau ikhwas sudah tahu, Alhamdulillah dan akhwad. Kalau belum tahu, ada hadis Nabi SAW. Salah satu manusia dalam Islam, tentu orang-orang Muslim ini ya, yang terus mengalir pahalanya dan seluruh amal ibadahnya akan mengalir pahalanya setelah mereka meninggal. Walaupun mereka tidak kerjakan. Pahala sholat tetap dapat, pahala puasa tetap dapat. Apa saja ibadah yang biasa dikerjakan semasa hidup tetap berjalan, itu akan didapatkan walaupun dia sudah meninggal. Itu adalah orang yang meninggal dalam kondisi dia berperang atau dia sedang berjaga-jaga di medan perang. Begitu mereka meninggal, sholat yang mereka selama ini kerjakan tetap jalan pahalanya sampai hari kiamat. Itu pahala yang luar biasa. Begitu juga berita gembira bagi mereka dengan pahala yang besar sekali. Karena mereka sadar atau tidak sadar, mereka sedang menyebarkan Islam dan keimanan kepada penduduk bumi. Dan telah memberitahukan kepada penduduk bumi ini tentang Islam dan iman yang sebenarnya dan telah membuka mata mereka. Sebagian media memang banyak sekali yang diblok, ditutup sehingga tidak tersebar maksimal. Tapi subhanallah, Allah maha kuasa Allah disebarluaskan. Tapi ada sebagian atau cukup banyak cuplikan di mana sekarang ini yang menjadi best seller di Eropa dan di Amerika justru Al-Quran. Dan berapa banyak orang yang syahadat dari kejadian ini. Mereka sampai membahasakan saya nonton seri cuplikannya ini manusia apa ini? Di Gaza ini manusia dari mana mereka? Ya, betul-betul mereka itu punya hati yang begitu sabar, mereka masih bisa senyum, mereka masih bisa memuji Tuhannya dengan hujan ini, dari anak kecil sampai orang dewasa bahasanya sama. Hanya mereka jadi penasaran apa sebabnya iman mereka seperti ini? Luar biasa iman baja. Mereka mencari tahu rujukan mereka Al-Quran baru mulai dibaca. Saya lihat satu persatu cuplikan-cuplikan itu yang mungkin tidak semua media mengangkatnya tapi mereka membahasakan orang-orang Barat ini oh ternyata buku ini ya ada yang mengatakan saya baru baca Al-Quran sekali saja saya sudah tahu kenapa iman mereka sekuat itu. Ada yang sampai syahadat, ada yang baca dua kali, ada yang mengatakan mulai sekarang saya rutinkan baca Al-Quran. Ada yang sengaja mengatakan duduk dengan Al-Quran apa ayat pun yang dia baca, ayat apapun yang dia baca, dia langsung searching di Google tentang masalah ilmu pengetahuannya, tentang buminya, tentang segala macam. Akhirnya dia syahadat gara-gara itu. Dan sekian banyak. Itu semua hikmah yang luar biasa mungkin tidak semua orang faham masalah itu. Jadi dengan kejadian ini justru Islam jadi tersebar. Jadi banyak yang memahami dan tentu teman-teman kita di sana yang panen pahalanya. selamat menikmati.